Dua anggota TNI Angkatan Darat, yakni Kapten AG dan juga PL2HR, sempat diperiksa atas keterlibatan dalam kasus pembunuhan PNS Semarang Iwan Budi. Namun, keduanya saat ini punya alibi yang cukup kuat. Hal tersebut disampaikan Komandan Polisi Militer Kodam 4 Diponegoro atau Danpomdam Kolonel Rino Sobudi. Dalam keterangannya yang bersangkutan, mengaku punya bukti foto sedang ada di kantor saat kejadian. Hal ini juga sudah didukung dengan surat resmi dari satuannya. Tak hanya dua orang TNI Angkatan Darat yang diperiksa, ada pula satu warga sipil berinisial HRD, yang juga kenal dengan Kapten AG dan juga PL2HR. Saksi HRD ternyata berbalas pesan dengan dua anggota TNI tersebut. Namun, HRD telah dibebaskan dari dugaan sebagai tersangka dan juga sebagai saksi. HRD mengenal dua TNI Angkatan Darat, yakni Kapten AG dan PL2HR, karena bisnis limbah kayu. Ada pula bukti chat yang kemudian turut menjadi suratan dalam chat itu. Ketiganya membahas akan membakar limbah kayu pada 25 Agustus sore. Dari keterangan yang ada, HR dan HRD memang sudah saling kenal sejak lama. Kemudian HRD dan AG dikenalkan oleh HR belum lama ini. Sejauh ini kedua TNI tersebut juga masih berstatus sebagai saksi. Siapa tersangka pembunuhan Iwan Budi Aysen Bapenda Semaran masih juga belum terungkap.